Intro Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan juru bicara masih bersama dengan Dirjen IKP Kemenkom Info Republik Indonesia Bapak Usman Kansong Pak Dirjen kita akan melanjutkan mengenai adanya sebaran hoax yang mungkin saja akan terjadi dalam pemilu 2024 ini Pak Dirjen, Pak Waslu ini mengeluarkan statement bahwa memprediksi puncak hoax pemilu 2024 ini akan terjadi di bulan Februari 2024 atau saat menjelang tahap pemungutan suara lantas langkah antisipasi apa yang dapat diberikan oleh Kemenkom Info, Pak Dirjen? Ya, jadi kalau menurut saya berkaca pada pemilu 2019 itu puncak hoax terjadi satu bulan sebelum pemilu jadi di 2019 puncak hoax itu terjadi pada Maret 2019 pemilunya itu April ya jadi ada 377 disinformasi atau hoax politik pada Maret 2019 lalu pada April 2019 itu turun menjadi 200 sekian 200 sekian hoax begitu jadi puncaknya itu pada justru pada satu bulan sebelum kampanye pada bulan sebelum kampanye jadi kalau sekarang di pemilu 2024 itu menurut saya ya prediksi saya hoaxnya itu memuncak pada Januari 2019 ya karena pemilu itu kan bulan Februari tanggal 14 nah setelah tanggal 14 itu akan terjadi penurunan ya akan terjadi penurunan karena orang atau apa lagi nyebarkan hoax tuh pemilunya sudah berlangsung begitu nah antisipasinya seperti apa antisipasinya ada beberapa hal yang kita lakukan yang pertama adalah melalui literasi digital ya dalam literasi digital itu ya kita ajaklah masyarakat untuk tidak percaya hoax untuk tidak membuat hoax untuk tidak menyebarkan hoax istilahnya sharing sebelum sharing kan begitu nah itu literasi digital kita gencarkan menjelang pemilu 2024 ini yang kedua kita melakukan pemantauan ruang media sosial ya Kominfo punya tiga mekanisme ya ada dengan AIS dengan Artificial Intelligence yang bernama Automatic Identification System atau AIS nah ini mesin crawling yang akan bekerja 24 jam mencari dan menjaring hoax politik dan kemudian diidentifikasi kemudian ada patroli cyber atau cyber petrol terdiri dari tiga tim yang bekerja 24 jam juga memantau secara analog ya secara fisik ruang digital memelototi ruang digital ya kemudian juga berdasarkan laporan masyarakat nah ini kita lakukan dan yang ketiga kita melakukan langkah yang sifatnya represif ya dan ini harus bekerja sama dengan lembaga lain dengan bawaslu ya bawaslu itu kan salah satu komponen dari Gakumdu penegakan hukum terpadu Gakumdu itu penegakan hukum terpadu untuk pemilu ya kita juga bekerja sama dengan Polri kita bekerja sama dengan BSSN ya kita bekerja sama dengan KPU begitu ya dan juga dengan Kejaksaan karena Gakumdu itu terdiri dari tiga lembaga ya ini bawaslu, Polri, dan Kejaksaan nah sehingga kerja sama kita harus erat dengan mereka jadi kalau misalnya saja ya ada kebutuhan dari Gakumdu untuk barang bukti hoax di media sosial kita bisa memberikan kita bisa membantu begitu ya nah karena itu mudah-mudahan dengan tiga langkah ini maka hoax di tahun politik tahun 2023 akhir maupun di awal 2024 bisa kita kurangi tetapi yang paling penting adalah sebetulnya adalah edukasi karena edukasi ini adalah mencegah mencegah hoax bertaburan di media sosial nah biasanya kalau hoax itu sudah ada di media sosial kita sulit melakukan kontra narasi karena orang sudah terlanjur percaya dengan hoax yang sudah tayang itu karena itu langkah terbaik adalah dengan melakukan pencegahan disinilah pentingnya kontribusi atau peran serta masyarakat ya untuk ya bersama-sama pemerintah untuk mencegah hoax tertayang di media sosial kira-kira begitu Bilkis baik peran masyarakat ini sangat dibutuhkan untuk bersama-sama memberantas hoax pemilu 2024 lantas jika masyarakat nantinya menemukan indikasi berita tersebut adalah hoax begitu Pak Dirjen kiranya kemana masyarakat ini bisa mengadukan konten tersebut? ya jadi kita punya alamat namanya aduan konten.id jadi kalau masyarakat menemukan aduan konten menemukan hoax segera saja laporkan ke aduan konten.id akan sangat baik kalau juga dikirimkan kepada kita misalnya apakah linknya dari konten negatif itu atau dari hoax itu supaya nanti bisa kita pelajari kita identifikasi nah karena identifikasi ini menjadi penting jadi tidak semua laporan akan kita penuhi takedown misalnya kita lakukan takedown tapi kita harus minta pendapat dulu kalau pemilu kita akan meminta pendapat bawas dulu apakah betul ini black campaign atau hoax atau disinformation atau ini negative campaign karena negative campaign masih dibolehkan di dalam peraturan di pemilu kita kalau misalnya ada laporan misalnya contoh ya terkait ada laporan tentang oh ini ada konten berbawa radikalisme atau terorisme maka kita harus bertanya dulu kepada BNPT sebagai lembaga yang berwenang mendefinisikan suatu tayangan itu radikalisme, terorisme atau sebetulnya tayangan biasa belum pada tahap radikalisme dan terorisme karena itu setiap masukan, setiap pengaduan di aduan konten di atu ide ini harus kami bahas dulu tidak bisa langsung serta-merta kita lakukan takedown terhadap konten tersebut kita harus berdiskusi, meminta pendapat lembaga-lembaga berwenang yang dalam pemilu adalah bawah selu baik adanya identifikasi kemudian peninjauan dan akhirnya penindakan kepada pihak yang memang terlibat begitu ya Pak Dirjen terakhir Pak Dirjen memang ini kan Kominfo ini melakukan tahap pencegahan dengan memberikan literasi digital dan juga pengawasan yang ada di dunia digital begitu lantas bagaimana mekanisme pengawasan untuk di ruang digital privat begitu Pak untuk di aplikasi seperti privat WhatsApp begitu Pak bagaimana pengawasan yang dilakukan? ya untuk aplikasi yang sifatnya privat seperti WhatsApp Group atau Telegram atau MeChat dan aplikasi privat lainnya tentu yang kita butuhkan adalah laporan masyarakat ya laporan masyarakat karena Kominfo tidak masuk, tidak bisa masuk ke dalam ranah aplikasi privat jadi yang diperlukan adalah laporan masyarakat atau aduan masyarakat ke aduan konten.id tadi lalu kemudian kita akan menelusuri sumbernya, satu itu ya yang kedua tentu saja adalah kekritisan masyarakat tadi ya bila menerima informasi yang kebenarannya kita ragukan tentu kita harus melakukan check and recheck biasanya kemana? ke media mainstream kita harus cek ada tidak sih berita itu di media mainstream? kalau tidak ada di media mainstream maka kita harus curigai bahwa itu adalah hoax dengan demikian kita mungkin tidak ikut menyebarkannya itu saja sudah bagus kita tidak ikut menyebarkannya begitu ya ya kita bahkan bagus juga kalau kita dilihat saja dari aplikasi yang privat yang kita ikuti tadi itu, saya kira dua langkah itu yang bisa kita lakukan yang pertama adalah Kominfo menerima laporan dari masyarakat karena kita tidak bisa masuk ke aplikasi yang sifatnya privat yang kedua adalah kekritisan masyarakat yang bisa mengurangi beredarnya ya beredarnya apa namanya hoax ataupun disinformation di aplikasi yang bersifat privat maupun publik baik bagaimana dalam hal ini masyarakat berpartisipasi aktif untuk dapat memerangi hoax dalam pemilu 2024 Pak Dirjen boleh imbauan kepada masyarakat dalam menjaga ruang digital ini agar tetap kondusif seperti apa Pak? Ya, saya kira yang pertama dalam kaitannya dengan pemilu kita mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya pada tanggal 24 Februari 2024 yang kedua mari kita tolak politik uang kita tolak serangan fajar karena kita menginginkan pemilu yang demokratis pemilu yang partisipatif ya kalau kita memilih berdasarkan politik uang maka itu namanya pemilu yang berdasarkan mobilisasi yang ketiga yang ketiga mari kita bangun sama-sama sikap anti-hoax ya karena dengan sikap anti-hoax itu akan terkurangi peredaran hoax politik di media sosial yang keempat tentu saja dalam konteks kaitannya ataupun kaitannya dengan yang nomor tiga tadi kita mengimbau masyarakat untuk mencari informasi yang benar yang akurat karena hanya dengan informasi yang akurat kita bisa mengambil keputusan secara benar kita bisa memutuskan kandidat mana yang kita pilih secara benar kalau informasi tentang kandidat, tentang partai politik adalah informasi yang akurat karena itu penting juga dalam hal ini kita mengimbau peserta pemilih untuk menyampaikan informasi yang benar tentang diri mereka kepada masyarakat agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar sebab informasi yang benar adalah hak asasi manusia adalah hak asasi rakyat untuk mendapatkannya baik, mari kita bangun sikap anti-hox untuk berhenti menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya dan lebih cermat lagi untuk dapat menerima informasi yang kita dapatkan terkait dengan pemilu 2024 sekali lagi terima kasih banyak Pak Dirjen telah bergabung bersama kami dalam hari ini selamat malam Pak Dirjen, salam sehat selalu selamat malam, salam sehat Terima kasih selamat malam dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati